di duga jarak pandang berkurang akibat hujan deras sebuah mobil pickup pengangkut sayur menabrak sebuah minibus saat melintas di jembatan Ampera akibatnya seorang sopir pickup terjepit di dalam mobil seorang sopir pickup pengangkut sayur yang terjepit di bagian depan mobil ini langsung dievakuasi oleh warga usai terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil minibus di jembatan Ampera Palembang pada Jumat Subuh proses evakuasi sendiri berlangsung dramatis dan sulit lantaran tubuh sopir yang terjepit setir dan bodi mobil setelah beberapa menit sang sopir akhirnya bisa dievakuasi warga dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit menurut keterangan kecelakaan berawal saat sebuah mobil minibus dengan kecepatan sedang tiba-tiba mengambil jalur tengah dari sisi kiri jalan dengan cara ugal-ugalan dari arah berlawanan mobil pickup yang diduga terhalang jarak pandang karena kondisi hujan deras langsung menabrak minibus di depannya kan disini ada parkiran motor jadi dia tuh agak ketengah dikit yang mobil ini kan nah kami juga penyinggungan dah doi ini hujan deras tadi nah kakak ini ngomong kok mobil dari jauh-jauh ngapung mobil ini nah ngapung mobil ini ngadang-ngadang-ngadang katanya ngomong cek itu kan nah laju aku ini keluar dari kaca mobil itu keluar aku dari kaca mobil iyo kaca mobil pecah aku langsung muter mobil kami ini muter berapa kali akibatnya sopir pickup bersama istrinya mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit dari Pelembang Sumatera Selatan tim Liputan Pelembang Baru TV mengabarkan